Bagaimana hubungannya antara Prabowo dan Jokowi? Sederhana, Megawati tidak menunjukkan sikap yang jelas karena pada dasarnya dia tidak punya masalah dengan Prabowo tapi dia punya masalah dengan Jokowi plus dengan Gibran tentunya. Kalau seandainya Prabowo dan Jokowi masih berkoalisi ya Megawati tidak mungkin masuk ke dalam koalisi tersebut apalagi masuk dalam satu klub presiden kecuali Megawati melupakan begitu saja dalam tanda kutip pengkhianatan Jokowi. Kan begitu soalnya sebagai kader PDIP yang dibenarkan jadi presiden dua kali tiba-tiba justru menusuk ya kan menikam PDIP dari belakang dengan mencalonkan Gibran Raka Buming dan diserahkan kepada Prabowo bukan kepada koalisi Ganjar. Itu kan common sense politiknya ya karena itu ya tidak mungkin Jokowi mau Megawati mau digabungkan oleh Jokowi dengan Jokowi oleh Prabowo di presidential club misalnya. Sehingga apa yang akan Megakatakan kami akan dukung Prabowo asal Jokowi dicoret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu yang menarik ya mengenai upaya memisahkan antara Jokowi dan Prabowo oleh PDIP dan terjadi jawab jinawab antara Projo dan Adian Nabi Tupulu. Projo nuduh PDIP punya misi pisahkan Jokowi Prabowo Adian Nabi Tupulu balik sentil. Oke ini bukan live segera lagi tapi sudah live ya. Oke sobat sekalian kita lihat ya. Menarik ini isunya untuk kita bahas karena bagian dari dinamika politik. Dan sekali lagi ya sobat era sekalian be smart subscribers ya. Kita mengulik-ngulik atau membuat analisis ini tidak ada kaitannya dengan suka tidak suka benci tidak benci ya. Jadi kadang-kadang kebetulan saja yang dikritik ini ya. Saya juga pernah mengkritik Anies Baswedan ya. Bukan berarti kemudian saya pecah hubungan. Mengkritik itu biasa saja dalam alam demokrasi. Coba kita lihat. CNN Indonesia Adian PDIP sentil balik Projo soal misi pisahkan Jokowi dan Prabowo. Kita bacakan dulu sentil balik Adian ya. Politikus PDIP Adian Nabi Tupulu menepis pernyataan bendahara umum Projo. Panel barus yang menyebut partanya ingin memecah belah hubungan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adian mengatakan tuduhan itu hanya sebatas imajinasi panel barus. Ia mengaku tidak tahu kalimat mana dari pernyataan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengarah kepada pecah belah hubungan Jokowi dan Prabowo. Gue gak tahu panel menyimpulkan itu dari kalimat yang mana. Dia enggan menyebutkan di kalimat ini tendensinya gimana. Enggak ada. Jadi gue akan menganggap itu sebagai imajinasinya panel aja kata Adian dalam political show di CNN Indonesia. Adian menyatakan pada dasarnya perbedaan sikap antara Jokowi dan Prabowo sudah ada saat ini. Salah satunya terkait uang kuliah tunggal UKT. Ia menyebut perbedaan terlihat dari sikap Prabowo menolak kenaikan UKT yang ditetapkan mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Belakangan Presiden Jokowi telah membatalkan kenaikan itu dan nanti menyuruh Prabowo untuk mengeksekusinya. Kemudian faktanya perbedaan itu sudah terjadi ketika Menteri Jokowi menaikkan UKT. Prabowo bilang sebaiknya jangan naik. Apakah perbedaan itu karena PDIP? Jangan rendahkanlah teman-teman mahasiswa ini atau panel baru semau katakan mahasiswa yang melakukan politik belah bambu kata Adian. Kenapa pula dibilang belah bambu kalau berbeda pendapat? Nanti kita bahas ya. Sebelumnya panel mengatakan upaya memecah belah PDIP salah satunya tercermin dari isi pidato ketua umum PDIP Megawati dalam Rekernas 5 belum lama ini. Ada sebuah upaya atau taktik dari PDIP untuk memisahkan Pak Presiden dengan Pak Prabowo. Dalam istilah saya taktik politik belah bambu kata panel. Dalam pidato Rekernas 5 PDIP akhir pekan lalu, Megawati mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi. Panel tak merinci poin pidato Megawati yang dinilainya bagian dari upaya pecah belah. Namun panel meyakini Jokowi dan Prabowo solid dan tak akan terpisahkan. Sebab menurutnya dua sosok itu mempunyai lem perkan. Dua tokoh ini bicara tentang masa depan bukan masa lalu. Dua tokoh ini selalu bicara kepentingan rakyat yang lebih besar di mana bagaimana membawa Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045. Ini kalau ini gombal. Saya rasa perkatnya di situ kata dia. Kita pengen Indonesia emas semua bukan Indonesia cemas tetapi cara kita melihat Indonesia emas itu beda-beda. Mungkin dengan membangun apa dengan jorjoran korupsi gila-gilaan ya. Jurubicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjunta juga menunggu ada pihak yang menginginkan perpecahan antara Jokowi dan Prabowo. Luar biasa Dahnil ya. Dulu paling mengkritik Jokowi ya. Tidak hanya itu Dahnil menduga ada juga upaya yang serupa agar Prabowo pecah dengan tokoh-tokoh lainnya. Kenapa otaknya ini kok bilang pecah-pecah begini ya. Menurut Dahnil orang yang menginginkan hal tersebut adalah orang yang diuntungkan oleh perpecahan. Allahu Akbar. Upaya pecah belah untuk saling benci itu kelihatan ada. Misalnya supaya Pak Prabowo berpecah atau tidak sepakat atau saling benci antara Pak Prabowo dan Jokowi. Pun demikian dengan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati terus saling membenci. Pak Prabowo dengan Pak S.B untuk saling membenci beber dia. Allahu Akbar ya. Dahnil mengatakan Prabowo sejak awal dalam posisi ingin merekatkan semuanya. Ia menyebut Prabowo mempunyai keinginan agar semua mantan presiden bisa duduk bersama. Terlepas kalau kemudian nanti memutuskan di luar pemerintahan dan dalam pemerintahan. Itu lain hal. Pak Prabowo ingin membangun semangat kenegarawan dalam tata kelola politik ke depan ujarnya. Lalu melupakan pemilu yang curang muram. Oke kita bahas ya dengan objektif. Objektif. Begini sahabatnya ras kalian ya. Kalau kita berpolitik seperti ini tidak ada kaitannya soal suka tidak suka, benci tidak benci. Politik is politik. Jadi kalau kita menganggap bahwa sikap merangkul Prabowo ada sikap kenegarawan. Enggak itu sikap politik. Karena siapapun yang menang dan jadi penguasa dia pengen tidak ada orang lain yang menjadi oposannya. Makanya dia ingin rangkul semuanya dalam satu pelukan sehingga tidak ada lagi kritik atau dia merasa aman dan nyaman dalam memerintahkan itu masalahnya. Tidak ada orang yang suka dikritik termasuk Prabowo sekalian. Sehingga dia berusaha mematahkan peran oposisi dengan merangkul semua partai politik. Jadi kalau seandainya ada yang berharap ada partai politik menjadi oposisi bukan berarti diminta membenci Prabowo. Ini kan cara berpikir yang menurut saya yalah cara berpikir pemenang ya. Yang melihat orang lain yang tidak mau bergabung dengan dirinya sebagai parasit. Enggak begitu. Kita perlu menjaga bangsa ini dari pemimpin yang sewenang-wenang. Dari pemimpin yang seenaknya. Dari pemimpin yang track recordnya menunjukkan arah yang mencemaskan. Makanya saya juga heran. Coba sebutkan prestasi Prabowo yang paling tidak sangat diingat oleh bangsa dan negara. Bukan Ford Estet tentunya. Bukan pemilihan pesawat bekas tentunya. Jadi kita yang harus rasional dan objektif. Nah bagaimana hubungannya antara Megawati, Prabowo dan Jokowi? Sederhana. Megawati tidak menunjukkan sikap yang jelas karena pada dasarnya dia tidak punya masalah dengan Prabowo tapi dia punya masalah dengan Jokowi. Plus dengan Gibran tentunya. Kalau seandainya Prabowo dan Jokowi masih berkoalisi, ya Megawati tidak mungkin masuk di dalam koalisi tersebut. Apalagi masuk dalam satu klub presiden. Kecuali Megawati melupakan begitu saja dalam tanda kutip pengkhianatan Jokowi. Kan begitu soalnya. Sebagai kader PDIP yang dibenangkan jadi presiden dua kali tiba-tiba justru menusuk, menikam PDIP dari belakang. Dengan mencalonkan Gibran Raka Buming dan diserahkan kepada Prabowo. Bukan kepada koalisi Ganjar. Itu kan common sense politiknya ya. Karena itu tidak mungkin Jokowi mau, Megawati mau digabungkan oleh Jokowi dengan Jokowi oleh Prabowo di presidential club misalnya. Itu hal yang, singapa yang akan Megakatakan? Kami akan dukung Prabowo asal Jokowi dicoret. Sederhana, as simple as that. Itu kan sama dengan hubungan antara Megawati dan SBY. Jokowi tidak bisa merekrut SBY ke dalam pemerintahannya. Ya kan? Karena Megawati melarang. Tapi ketika hubungan Jokowi dengan Megawati renggang masuk. Ya kan? Demokrat. Jadi itulah politik ya. Politik yang sesimpel ini kok dinilai dari benci dan tidak benci. Enggak ada. Yang ada adalah kepentingan yang sedang bermain. Ya kan? Jadi siapapun yang presidennya enggak mungkin. Saya ingin oposisi sebanyak-banyak. Enggak mungkin. Yang terjadi adalah dia akan mengatakan kami akan merangkul semuanya. Padahal ada problem besar. Yaitu bagaimana kecurangan pemilu misalnya yang akan berulang-berulang itu diperbaiki. Dan pemerintahan yang baru yang dihasilkan dari kecurangan pemilu tidak punya insentif untuk memperbaiki tata kelola berpemilu tersebut. Atau tata kelola good governance dan clean government. Jadi itu soalnya ya. Jadi kita ini tidak boleh seperti anak kecil cara pandangnya ya. Kita orang dewasa yang paham betul ini konstelasi politik. Oke. Bagaimana dengan kata-kata baru tadi ya Projo. Sebenarnya bisa tepat bisa enggak. Bukan upaya untuk memecah belah. Bukan. Itu adalah syarat bagi PDIP untuk berkoalisi dengan Prabowo. Yaitu tendang Jokowi. Ya kan. Jangan ajak Jokowi. Itu biasa dalam politik ada prasarat. Artinya kalau Prabowo tidak mau nendang Jokowi. Tidak mau mencoret Jokowi dari aliansi dan koalisinya. Mega dan PDIP tidak bergabung. As simple as that. Kan begitu. Nah pertanyaannya adalah kalau kita bicara ke depan. Mana yang lebih worth it. Ya kan. Antara Jokowi yang belum jelas kendaraan politiknya dan sudah pensiun nantinya tanggal 20 Oktober. Dengan megawati yang punya 100. At least 110 kursi di DPR. Kan itu. Perhitungan politiknya sederhana kan. As simple as that. Sekarang iya presiden Jokowi masih powerful karena masih presiden. Tapi setelah tanggal 20 Oktober maka kondisi Jokowi adalah dia hanya menguasai partai kecil bernama PSI yang tidak lolos parliamentary threshold. Kecuali dia bisa merangsak dan men-take over Golkar. Sebagaimana diinginkan Kodari. Ya kan. Jadi Golkar diambil alih oleh Jokowi. Barulah dia punya bargaining position. Paling tidak sebagai partai nomor dua terbanyak kursinya. Itu kan politik yang sederhana kok dibikin soal benci, pecah, belah dan lain sebagainya ya. Saya kira terlalu kurang dewasa kita melihat soal-soal seperti ini. Biasa aja bukan soal benci dan tidak benci. Ini soal politik sehari-hari. Soal kalkulasi politik. Makanya saya katakan ada yang sikapnya tadi idealistik, ada yang sikapnya rasionalistik, ada yang sikapnya pragmatis, pragmatik ya. Nah sekarang Megawati bagaimana sikapnya? Kalau dia awal-awal mengatakan berkoalisi dengan Prabowo padahal dia kalah itu pragmatis namanya. Tapi kalau dia kemudian memilih untuk berkoalisi dengan syarat misalnya Jokowi dicoret dari koalisi bisa jadi ini rasionalistik. Tapi kalau pagi-pagi dia mengatakan kami kalah pemilu karena itu kami menghukum diri kami sendiri untuk tidak ikut dalam pemerintahan dan kami mengontrol pemerintahan dari jarak yang paling dekat misalnya, maka itu sikap yang idealistik. Nah sekarang sikap idealistik sudah lewat, pragmatis tidak, jadi sekarang sikap yang rasionalistik saja. Yaitu yang didasarkan pada perhitungan untung dan rugi. Jadi kalau nanti akhirnya PDIP oposisi, yaitu sikap rasionalistik karena negosiasi atau prasarat yang disodorkan gagal dipenuhi. Kalau akhirnya masuk, mungkin saja syarat itu terpenuhi bahwa Jokowi dicoret. Kan begitu saja sebenarnya ya analisisnya ya kan sobatnya sekalian. Oke, jadi saya membacakan mereka-mereka yang produktif saja ya kalau memberikan pencerdasan. Prabowo sangat membutuhkan PDIP apalagi kekuatan politik sekarang sudah berubah karena kekuatan politik Jokowi sudah tidak berpengaruh. Terbukti saat ini Jokowi sangat cenderung ingin bersama Gerindra. Jadi kalau Jokowi kemudian melipir ke Gerindra dimula dari Bobi Nasution, ya artinya dia menghamba kepada Prabowo dan Gerindra. Bagaimana tidak Prabowo Presidennya dia juga Ketua Umum Gerindra-nya. Jadi dalam konteks ini adalah ya mungkin saja benar kata Teguh Santoso. Sekarang konteksnya kemarin sebelum Pilpres menang Prabowo butuh Jokowi, sekarang setelah Pilpres menang Jokowi butuh Prabowo. Sederhana kan? Nah maka salahnya sendiri kalau Anda melihat politik itu bukan wilayah pengabdian, bukan wilayah untuk mengabdi kepada yang maha kuasa tapi wilayah untuk sekedar mencari kesenangan duniawi. Ya itu salah sendiri. Maka orang seperti itu ketika kehilangan kekuasaan jadi menderita sekali ya kan. Apalagi kalau takut diproses karena melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ketika berkuasa. Wah tambah lagi ya. Oke sobat era sekalian, nah itu saja ya. Mudah-mudahan analisis ini bermanfaat dan politik kita bertambah baik. Dan sekali lagi tidak ada urusan soal suka-tidak suka, benci-tidak benci, belabambu-tidak belabambu. Soalnya adalah it is all about it's all about politics. Ini semua masalah politik sehari-hari saja. Dimana kalkulasi politik bermain setiap saat. Udah lah. Kalau misalnya demokrat tidak bergabung dengan pemerintahan Jokowi pasti kritik semua isinya. Tapi begitu bergabung pujian semua isinya. Jadi politik itu ya begitulah menyesuaikan ya. Antara kritik dan pujian itu bisa 180 derajat berbalik dalam jangka waktu satu hari saja ya. Itu saja sobat era sekalian. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan insya Allah dengan isu-isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, di air. Terima kasih telah menonton!